Saya kembali kepada tahun 2018 di kemenangan PH pada PRU ke-14 itu Saya merasa bangga bahwa kita berjaya menukar kerjaan itu Dan apa yang terjadi di Sarawak ini kita masih belum berjaya menukar GPS itu Tetapi saya percaya kalau tidak besok lusa kita juga akan berjaya tukarkan kerjaan itu Dan kita ada check and balance Tetapi apa yang berlaku hari ini kita tumpukan kepada isu nasional dulu Yang mana kalau kita menyokong selain daripada Pakatan Harapan Kalau di sini DAP kita akan berskongkong untuk menjadikan Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri Daripada UMNO yang akan memerintah kita Dan kes-kes rasuah pimpinan-pimpinan politik yang ada di pusat seperti UMNO, PAS, Bersatu Dan juga mungkin kita di Sarawak ini GPS Kita tidak akan dapat bongkar di atas file Jadi kalau kita nak bongkar file dia kita kena sokong kepada Parti Pakatan Harapan ini Yang mana di sini adalah calonnya daripada DAP Itu amat-amat penting Karena kita tengok juga apabila hari ini dismanjung disini kita tak rasa Karena kalau kita lihat disini lawan kita adalah PS lawan GPS lawan contohnya disini Mungkin PBK mungkin PSP Tetapi dismanjung parti-parti besar ini mereka berlawan sesama sendiri Yang mana kita lihat Pakatan Harapan keseluruhan bertanding 207 kursi Mana kalau UMNO bertanding 100 lebih kursi Begitu juga Parti Perikatan Nasional bertanding 100 lebih kursi Kenapa mereka tidak bertanding 200 lebih kursi Jawabannya adalah karena mereka lepas ini akan bergabung dengan sesama mereka Dan akhirnya mereka rasa bahwa mereka nak tumbangkan kita Dengan cara begitu dengan dia kelirukan rakyat Membuat pilihan karena mereka nak ambil undi daripada golongan orang-orang Melayu yang ada disana Jadi isu yang mereka mainkan hari ini Mereka gunakan PAS untuk mainkan isu Yaitu isu perkawaman Yang mana hari ini Dia juga mengatakan DAP adalah membawa agenda komunis Dia kata Anwar membawa agenda LGBT Jadi Tomahan itu hari ini Akhirnya Pemimpin PAS Nggak disaman oleh Anwar Sebanyak 5 juta Dan disuruh minta maaf Terus secara terbuka Saya tak tahulah dalam berapa 14 hari ini Kalau dia tak jawab Eh 7 hari Maka Dia kena saman Dan akhirnya kita tahu Kalau calon kena saman Dan mungkin dia akan hilang Dia punya Tak boleh menjadi calon Nggak apa saya tak tahu itu Tapi Itulah fitnah-fitnah yang berlaku di Asmenanyung hari ini Jadi kita disini Ada satu masalah Parti yang mengatakan Dia tak menyokong mana-mana Komponen disana Dia nak menyokong orang yang menang Jadi kita jangan bagi Ruang kepada Parti yang bernama GPS Untuk dia Menang Kalau kita kalah Maka GPS akan bergabung dengan kita Akhirnya Terjadi apa yang berlaku 22 bulan Hari ini Pemimpin-pemimpin GPS Menunding jari kepada PHS Mengatakan 22 bulan Pemerintah Kamu tak buat apa-apa Tetapi Yang ada dalam kerajaan PHS 22 bulan itu Adalah GPS Kalau benda-benda yang berlaku di Sarawak ini Proyek-proyek itu tidak dijalankan Maka mereka sebenarnya bertanggung jawab Peruntukan-peruntukan semua ada Apa yang kerajaan hari ini ada Itu yang PHS bagi dekat dia Tetapi dia bagi alasan Bahwa kerajaan PS 22 bulan itu Gagal tidak menjalankan kerja Proyek-proyek mega Belambak Saya membuat Jelajah baru-baru ini Saya berjalan di kawasan-kawasan ulu Belambak Di kawasan-kawasan padawan Belambak Dan Apa yang saya lihat Sangat menyedihkan Kerana Proyek-proyek terbenggalai Kita lihat Mereka salahkan kita Di sini juga Mereka menyalahkan kita Jadi Saya harap Saya tidak pandai Membuat ceramah Yang membuat orang ketawa Kerana Saya ini jadinya orang serius Saya di Youtube Saya pun serius Muka saya Jadi Saya pun tak boleh nak lama-lama Kerana saya percaya Di sini Kita Pakatan Harapan Ada kekuatan Dan saya yakin Orang-orang yang ada di sini Akan Membantu Dan akan kita Sama-sama Sebarkan ke kampung-kampung Bahawa Kita perlu Memberi mandat kepada YB Moldi Sekali lagi Kerana kita tidak ada Pilihan kali ini Untuk kita menolak GPS Hanya dengan Memberi kemenangan Kepada perkataan rampan itu Agar Kita boleh Meletakkan Penyambun-penyambun Negara ini Ke dalam penjara